Saudara seorang kakek di kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi usai mencuri motor tetangganya. Inilah rekaman CCTV saat pelaku melintas di sekitar lokasi sebelum mencuri sepeda motor yang terparkir pada Jumat Dinihari. Tak butuh waktu lama, pelaku ditangkap polisi beserta barang bukti sepeda motor yang dicurinya. Pelaku mengatakan dekat mencuri lantaran faktor ekonomi. Saat ini, pelaku ditahan di polsek Panakukang dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Awalnya ini, sepeda motor korban itu korban parkir atau simpan di sebuah gang di dekat rumah korban. Bahwa pelaku pada saat melintas di gang tersebut, melihat sepeda motor itu terparkir, maka dia dengan menggunakan kunci yang dibawa, sepeda motor milik pelaku sendiri yang dibawa, coba untuk menghidupkan sepeda motor itu dengan menggunakan kunci. Informasi lain, sebuah truk terguling ke dalam seluruh air setelah tertabrak truk pengangkut kontainer di Celincing, Jakarta Utara. Seorang sopir mengalami luka-luka akibat kejadian ini. Kejadian bermula saat truk yang baru keluar dari SPBU tertabrak truk pengangkut kontainer. Kerasihan taman membuat truk terprosok ke dalam seluruh air hingga nyaris tenggelam. Truk dapat dipindahkan setelah polisi dan petugas di sub mengerahkan mobil direct untuk mengangkat dan menarik truk dari dalam seluruh air. Saudara seekor gajah terlihat masuk ke pemukiman warga di Kabupaten Ogan, Komering, Ilir, dan merusak kebun. Pihak BKSDA menyebut pemukiman warga yang termasuk dalam wilayah konsensi itu merupakan jalur atau koridor perlintasan gajah, sehingga masuknya hewan tersebut dianggap wajar. Namun, untuk kali ini, waktu gajah berdiam di pemukiman lebih lama dari biasanya. Hal ini diperkirakan ada tanaman di kebun warga yang disukai gajah. BKSDA Sumsel juga memberikan edukasi dan menampingi warga agar tidak salah dalam penanganannya, serta berupaya menggirim gajah keluar pemukiman. Informasi berikutnya tingginya intensitas hujan micu tanah longsor di Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Satu rumah warga yang berada di tepi tebing, hancur tertimpa longsor hingga rata dengan tanah. Terima kasih telah menonton! Di Guyur Hujan Ras, Gunung Anaga di Pulau Akarta, Jawa Barat, longsor, warga panik seketika. Dari video amatir warga terlihat kepanikan warga saat terjadi longsor Gunung Anaga di Kampung Pamalayan, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kamisore. Warga seling mengingatkan untuk menyelamatkan diri ke lokasi yang aman dari longsoran Gunung Anaga. Tanah longsor menyebabkan sejumlah rumah warga, rumah ibadah, dan fasilitas umum rusak. Setidaknya 140 warga dari satu RW yang terdampak longsor Gunung Anaga dievakuasi ke lokasi pengungsian di gedung sekolah. Terima kasih telah menonton!